Oke, terima kasih Mbak Ais. Laku moderator dan juga selamat pagi menuju siang Bapak Ibu sekalian peserta webinar KHJR STEM 2023. Perkenalkan, nama saya Preyadifomi Syasiha Budin, biasa dipanggil Prey. Pada kesempatan kali ini senang sekali ratanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia dan kita akan membahas sama-sama serta mengulit lebih dalam mengenai strategi effective communication yang ujung-ujungnya inilah yang menjadi senjata kita untuk bisa menyampaikan materi yang sudah kita siapkan, video-video dan lain sebagainya. Tadi juga sudah dijelaskan sejak awal mengenai persiapan penyampaian materi dan disinilah kita menjadi kunci atau bahkan senjata gimana ya caranya untuk bisa memiliki dan juga menyampaikan presentasi dengan baik dan juga dengan detail dan tentu saja berdasarkan kepada konsep strategi effective communication. Dan rasanya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Saya Preyadifomi Syasiha Budin, semoga nanti selama beberapa menit ke depan kita bisa bersama-sama mengulit lebih dalam dan ada hal yang nantinya bisa langsung kita implementasikan bersama. Oke, sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjawab dalam hati atau mungkin bisa sambil sekalian refleksi diri ini Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya pernah nggak sih Bapak Ibu ketika mengajar di dalam kelas atau mungkin dalam suatu forum ketika menyampaikan segala sesuatu itu menemukan audiens atau mungkin para pendengar kita itu tidak fokus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Atau bahkan jangankan tidak fokus. Bahkan sampai ada yang tidak menyimak sama sekali. Atau paling parahnya biasanya ada yang asik sendiri, sibuk sendiri. Kalau seandainya megang handphone itu mereka main HP sendiri. Atau bahkan ada yang tertidur. Dan paling parahnya yang biasa saya sering temukan adalah mereka yang mendengarkan tapi tidak memahami apa yang sudah disampaikan. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya nanti akan kita pecahkan bersama melalui strategi effective communication. Mungkin untuk spesifik kegiatan STEM pada siang hari ini yaitu pelatihan melalui video dan lain sebagainya. Tapi nanti ujung-ujungnya mengenai strategi effective communication ini dapat Bapak Ibu sekalian bawa pulang kembali ketika mengajar di dalam kelas atau bahkan ketika melakukan praktik pembelajaran seperti itu. Nah, sekiranya Bapak Ibu pernah mengalami dan juga mendapatkan audiens yang seperti tadi yang sudah mendengarkan, sudah menyimak tapi tidak memahami dengan baik atau bahkan sibuk sendiri dan juga asik sendiri dengan kesibukannya masing-masing atau bahkan sampai ada yang tertidur di dalam kelas dan juga tidak mengerti apapun yang disampaikan oleh kita semua. Nah, ini adalah permasalahan yang tentu saja harus kita solve sama-sama dengan kemampuan dan juga pelatihan effective communication secara baik. Nah, tentu saja ketika kita menyampaikan segala sesuatu di depan forum, di dalam kelas, kita biasanya mengenal dan juga dikenalkan dengan sebuah istilah public speaking atau berbicara di depan umum. Dan mungkin pada umumnya kita mengenal berbicara di depan umum hanyalah sekedar kita menyampaikan suatu materi dan ada audiens atau mungkin murid dan juga peserta yang mendengarkan. Tapi ternyata effective communication itu lebih jauh daripada hanyalah sekedar berbicara di depan umum. Nah, ternyata effective communication ini merupakan bawahan atau mungkin hasil kerucutan lebih dalam mengenai kemampuan public speaking atau berbicara di depan umum. Yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya apa sih effective communication dan sebetulnya apa yang menjadi pembeda antara effective communication dan juga public speaking. Bukannya kemampuan public speaking skill saja cukup ya ketika kita pengen menyampaikan segala sesuatu di depan umum. Tapi ternyata tidak. Karena ujung-ujungnya ketika kita mempresentasikan segala sesuatu outputnya itu ada dua yang diharapkan. Yang pertama yaitu audiens kita menikmati dan juga mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dari sisi audiensnya. Dan yang kedua outputnya adalah kita yang menyampaikan materi dan juga menyampaikan informasi tersebut juga senang dan enjoy ketika menyampaikan hal tersebut. Tidak merasa terbebani dan juga sangat amat menikmati semua perjalanan, waktu dan juga kenangan ketika kita menyampaikan segala sesuatu tersebut. Dan ini adalah dua output yang diharapkan nantinya bisa tercapai apabila kita menerapkan sebuah konsep effective communication yang di mana lebih dalam daripada hanya sekedar konsep public speaking atau berbicara di depan umum saja. Yang menjadi pertanyaan adalah sebetulnya bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan dan juga meningkatkan kemampuan effective communication. Nah, sebetulnya untuk bisa mendapatkan effective communication dari sisi pembicara, dalam hal ini kita Bapak Ibu yang nanti akan menyampaikan materi atau Bapak akan mempresentasikan hasil video stand, itu ada dua komponen penting atau dua rahasia utama. Yang pertama yaitu memaksimalkan dengan baik apa sih yang ingin kita sampaikan. Jadi dari sisi materinya, kita sudah betul-betul menguasai dan juga kita sudah betul-betul memahami. Dan dari sisi yang kedua atau rahasia yang kedua yaitu memaksimalkan dengan baik bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, inilah yang nantinya akan kita bedah bersama-sama lebih dalam, dalam hal strategi effective communication dan juga tips dan trik mempresentasikan hasil video stand kita kepada para tim penilai dan juga ujung-ujungnya diharapkan untuk bisa terimplementasi ketika kita pulang ke sekolah masing-masing dan juga mengajarkan kepada murid-murid kita sekalian. Seperti itu. Jadi konsep dasar atau kunci utama yang ingin saya ajak kepada Bapak-Ibu sekalian adalah mengenai dua rahasia dasar effective communication yaitu yang pertama, mempersiapkan dengan baik apa yang ingin disampaikan. Dan yang kedua, memaksimalkan dengan baik bagaimana cara kita menyampaikan. Dari apa yang ingin disampaikan, itu kita tentu saja berhubungan dengan materi, dengan persiapan, dengan riset yang tadi juga narasumber sebelumnya telah sampaikan. Dari sisi materinya, kita sudah sangat amat memegang dengan baik. Nah, yang menjadi PR biasanya adalah bagaimana sih cara kita menyampaikan sehingga nantinya murid-murid kita menikmati, mudah mengerti, dan juga bahkan tidak terasa waktu berlalu ketika kita menyampaikan sebuah materi. Dan ini akan kita klik bersama Bapak-Ibu sekalian. Nah, sebelumnya saya ingin mengenalkan terlebih dahulu dengan delapan konsep dasar di effective communication. Kalau tadi sebelumnya ini adalah dua rahasia untuk kita meningkatkan dan juga memiliki kemampuan effective communication, sekarang kita memasuki delapan konsep dasar effective communication. Yang pertama, yaitu memahami audiens. Tentu saja audiens kita kalau seandainya di kelas adalah murid-murid kita semua. Tapi, jauh lebih dalam dari hanya sekedar mengetahui dan juga mengenal nama serta nomor absen, kita juga harus bisa dan juga seanggaknya mau untuk mengeluangkan diri untuk mengenal kira-kira karakter murid kita antara murid A dan juga murid B ini tentu ada perbedaan. Dan kita pasti akan mengidentifikasi hal tersebut. Latar belakangnya seperti apa. Mayoritas murid dalam suatu kelas A dan juga kelas B tentu saja memiliki karakter yang berbeda. Dan inilah yang harus kita analisis dan kita harus identifikasi. Kira-kira cara penyampaian seperti apa sih yang paling mereka sukai dan juga paling mereka nikmati. Apakah penyampaian yang tegas? Apakah penyampaian yang ceria? Atau penyampaian yang pelan-pelan? Dan lain sebagainya. Jadi kuncinya bukan hanya sekedar mengetahui nama atau nomor absensi tapi juga mengetahui latar belakang serta karakter dari murid kita. Dan yang kedua adalah tujuan jelas dari komunikasi. Nah, tentu saja kalau seandainya di kelas kita pasti mengajar dan juga menyampaikan materi atau bahkan pengetahuan kepada murid-murid kita. Tapi kalau seandainya ketika kita lagi presentasi atau mungkin menyampaikan segala sesuatu yang ingin di-package dengan segala sesuatu hal yang seru dan juga fun berarti objektifnya kita bertambah untuk menghibur, untuk membangun suasana kelas yang asik, yang seru, dan juga menyenangkan untuk murid. Dan juga tentu saja bukan hanya untuk diri kita sendiri sebagai seorang tenaga etik seperti itu. Dan yang ketiga yaitu penyampaian jelas presentasi. Di sini kuncinya ada dua. Yang pertama yaitu penggunaan diksi yang tepat. Dan yang kedua penggunaan intonasi yang ekurat. Nah, pertama dari diksi terlebih dahulu. Sekiranya kita tahu karakteristik dari murid-murid kita ini yang belum mengetahui dan juga belum luas wawasan penggunaan istilah-istilah ilmiah. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencari diksi-diksi yang mudah dimengerti oleh audiens kita, oleh murid kita. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan diksi yang terlihat hebat atau mungkin terlihat keren karena menunjukkan kita mampu dan kita memahami diksi tersebut. Tapi kalau tidak dimengerti oleh murid-murid kita, tentu itu sangat amat disayangkan. Jadi pertama mengenai diksi. Dan yang kedua memaksimalkan dan juga menggunakan intonasi yang ekurat. Nah, mana-mana saja sih bagian yang kita harus tekankan dan mana-mana saja yang kita bisa bicara seperti biasanya. Seperti itu. Jadi apakah intonasinya tinggi atau biasa saja. Karena ternyata, fakta di lapangan ketika saya mengajar pun, kalau seandainya menggunakan suara yang kecil, yang seperti ini, seperti didongengkan, itu audiens atau mungkin murid-murid kita jadinya ngantuk. Tapi kalau kita menggunakan suara yang terlalu keras sekalipun, itu nanti audiens akan berpikir apakah kita sedang marah. Jadi penggunaan volume bicara, intonasi penyampaian, ini sangat amat diperlukan ketika kita menyampaikan segala sesuatu di hadapan murid-murid kita atau bahkan tim penilai nantinya. Nah, selanjutnya adalah struktur yang teratur. Seringkali saya temukan di berbagai macam kelas, ini langsung jump to the point dan juga langsung pembahasan materi. Padahal alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu struktur materi atau mungkin struktur penyampaian yang ingin kita sampaikan. Dimulai dengan bridging, dimulai dengan sapa, salam, atau bahkan historical background sebelum kita menyampaikan dan juga membahas suatu poin utama yang memang kita ingin sampaikan. Jadi tujuannya adalah untuk bisa memikat fokus murid-murid kita atau mungkin nanti audiens atau bahkan nanti ketika presentasi video stand, itu tim penilai, itu kita bisa tarik fokusnya sejak awal presentasi kita, seperti itu. Jadi tidak langsung jump to the point, tapi kita membuat bridging terlebih dahulu, kita membuat ajakan-ajakan di awal untuk nantinya, fokusnya adalah membuat audiens tertarik untuk mendengarkan kita dan juga bersedia untuk meluangkan waktunya selama beberapa menit ke depan menyimak dengan baik apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Dan selanjutnya, empat berikutnya adalah penggunaan ilustrasi atau contoh. Karakteristik masyarakat Indonesia yang saya temui dan juga khususnya murid-murid kita yang saat ini didominasi atau bahkan seluruhnya anak muda, itu adalah mereka yang suka ketika ada ajakan, coba deh, bayangkan. Jadi mereka menggunakan imajinasi dan juga kreatifitas serta apa yang ada di otak mereka untuk turut serta aktif dan terlibat. Bukan hanya sekedar kita menyuapi materi, bukan hanya sekedar kita menyampaikan informasi, tapi juga mengajak mereka untuk terus memikirkan dan juga membayangkan. Nah, dalam hal ini, pemberian ilustrasi, contoh, gambaran, dan lain sebagainya itu akan sangat amat membantu kita untuk bisa meningkatkan kemampuan efektif komunikasi. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar pemberian definisi, materi, atau bahkan penjelasan arti, dan lain sebagainya. Tapi juga spesifik contoh, study case-nya seperti apa, implementasinya secara langsung di dunia, dan juga di lapangan seperti apa, itu akan sangat amat memudahkan murid-murid kita untuk memahami tentang apa sih yang sebetulnya kita sampaikan. Nah, nantinya juga terimplementasi kepada tim penilai ketika kita ingin mempresentasikan hasil video stem yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah penekanan pesan utama. Jadi, ketika kita mempresentasikan atau mungkin menyampaikan segala sesuatu, biasanya ada dua karakter orang yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah mereka yang memang tidak suka untuk banyak bicara, dan yang kedua, mereka yang suka banyak bicara. Nah, karakter orang yang pertama, yang tidak suka banyak bicara, biasanya kalau seandainya bahan materinya dikit, ini akan bingung nih. Selanjutnya nanti ngomong apa ya, bahas apa ya, dan lain sebagainya. Tapi, karakter orang yang kedua nih, yang biasanya sering banyak ngobrol, terus juga senang menyampaikan segala sesuatu, besar sekali potensinya untuk kita kemana-mana pembahasannya. Nah, hal inilah yang perlu kita sama-sama, perlu kita catat dan juga jadi PR, bahwasannya ketika kita menyampaikan materi, atau bahkan ketika nanti presentasi di depan tim peningai, tentu ada spesifik waktu tertentu yang memang sudah diberikan kepada kita. Jadi, kembali kepada pendekanan fokus utama, dan juga pesan utama yang kita sampaikan, itu menjadi sangat amat penting untuk bisa meningkatkan kemampuan efektif communication. Jadi, bahasanya sekarang mungkin ngomongnya kemana-mana, atau mungkin ngalor ngidul, seperti itu. Nah, kalau seandainya Bapak-Ibu pernah sekalian mendengar diksi tersebut, mungkin gambarnya naik ke arah sana. Yang jadi poin penting adalah kembali kita mengingat, pesan utama apa sih yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Karena biasanya, kalau sudah memberikan contoh di awal tadi, di bagian atas, di bagian ilustrasi ini, kita jadinya kemana-mana. Karena kan kita bercerita, ya. Kita memberikan narasi, kita memberikan gambaran kepada audiens kita, kepada murid-murid kita. Tapi kembali lagi track ke poin utama kita, apa sih objektif yang memang kita ingin sampaikan. Selanjutnya adalah evaluasi dan juga umpan balik. Rasanya Bapak-Ibu sekalian sudah sangat amat erat sekali dengan istilah ini, karena ujung-ujungnya ketika kita ingin meningkatkan kualitas diri kita, bukan hanya dalam hal efektif komunikasi, tapi juga berbagai macam aspek lainnya, tentu kita membutuhkan evaluasi dan juga umpan balik, entah sebagai sesama rekan kerja atau bahkan orang yang kita ajarkan sendiri. Karena hal ini akan sangat amat membantu kita ke depannya, apabila objektifnya adalah sustain atau berkelanjutan, itu kita terus mau meningkatkan kemampuan penyampaian skill kita atau efektif komunikasi skill kita. Jadi tidak perlu ragu dan juga khawatir untuk sekarang mulai meminta feedback, evaluasi, apa sih yang perlu saya tingkatkan dalam presentasi saya ketika mengajar di kelas atau lain sebagainya. Dan juga empati. Bapak-Ibu sekalian, ternyata kunci untuk menjadi seorang pembicara yang baik adalah mereka yang terlebih dahulu mau untuk menempatkan diri menjadi seorang pendengar yang baik. Di awal, saya bertanya terlebih dahulu, Bapak-Ibu pernah nggak sih punya murid-murid yang kasusnya atau mungkin ketika kita presentasi, ketika kita menyampaikan segala sesuatu di depan umum, murid kita malah tertidur, malah ngantuk, malah fokus sendiri dengan kesibukannya masing-masing dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah gambaran awal bahwasannya untuk bisa meningkatkan dan juga menciptakan effective communication terlebih dahulu bukan tentang kita yang berbicara, tapi tentang mereka yang nantinya akan mendengarkan. Dalam hal ini, nantinya ketika kita melakukan presentasi atas hasil karya video stamp kita, kita harus menempatkan diri kita di posisinya tim penilai Bapak-Ibu sekalian. Kira-kira nanti ketika saya menjadi seorang penikmat video atau hasil karya saya, saya suka video seperti apa sih? Atau mungkin murid-murid, ketika saya menjadi seorang murid, saya suka ketika guru menyampaikan dengan gaya seperti apa sih? Jadi, poin pentingnya adalah empati. Bukan hanya tentang seorang menjadi pembicara yang baik, tapi juga terlebih dahulu kita mau untuk meluangkan waktu kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik, seperti itu. Nah, itu tadi 8 konsep dasar mengenai effective communication dan selanjutnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu dengan 4 teori dasar effective communication. Dan nanti tentu akan kita bahas lebih spesifik mengenai tips and trick mengenai video stamp itu tadi ketika kita mempresentasikannya di hadapan tim penilai, seperti itu. Yang pertama, mengenai teori dasar strategi effective communication. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, faktanya saat ini ketika kita menyampaikan Bapak-Ibu sekalian, saat kita menyampaikan segala sesuatu di hadapan umum dan juga ketika kita mempresentasikan apapun itu, nantinya gambarannya itu adalah apa yang kita sampaikan, verbalnya itu akan hanya berkontribusi atau hanya akan diingat sebanyak 7 persen. Dan selebihnya 93 persen itu dipengaruhi oleh non-verbalnya. Jadi dalam hal visual, yang nanti juga akan kita bahas secara detail, seperti itu. Dan untuk menjawab tantangan dan juga kenyataan di lapangan seperti ini, tentu kita memerlukan terlebih dahulu sebetulnya teori apa saja sih yang harus kita persiapkan ketika kita ingin mengimplementasikan konsep dari strategi effective communication itu sendiri. Yang pertama adalah speaker credibility teori. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu guru, pendamping dan kihajar, dan kihajar, tentu saja yang paling penting adalah saat ini masyarakat Indonesia biasanya erat kaitannya dengan sebuah istilah harusnya kita itu mendengarkan apa yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Betul? Nasehat-nasehat yang selalu kita terima adalah untuk bijak mau mendengarkan apa sih yang disampaikan bukan siapa yang menyampaikan. Tapi ada sebuah teori dalam strategi effective communication yang berkata bahwasannya ketika seorang pembicara tersebut memiliki kredibilitas dan juga kepercayaan dan juga memiliki katakanlah nama itu nantinya akan membuat audiens itu lebih mau untuk meluangkan bukunya dan juga berkenan untuk mendengarkan. Nah, hal inilah yang menjadi sangat amat penting untuk bisa kita lakukan. Di awal yang saya lakukan adalah menampilkan poster terlebih dahulu portfolio. Bahkan ketika mungkin Bapak-Ibu akan bertanya sebetulnya siapa sih Mbak Frey ini yang menyampaikan effective communication. Nah, saya tampilkan terlebih dahulu mengenai background saya, kredibilitas saya ketika membahas mengenai sebuah isu strategi effective communication. Sebelumnya saya memiliki kelas pelatihan yang direkutai langsung juga program bersama teman-teman PPI luar negeri, bersama juga dengan dukungan Pak Nadi Makarin dan juga selanjutnya saya pernah mengisi kegiatan pelatihan di DPR RI. Secara sederhana bukan untuk flexing, tapi untuk menjaga kredibilitas. Dan ujung-ujungnya adalah untuk menjaga fokus audiens. Oh, ini yang menyampaikannya. Oh, orang ini yang nanti akan menyampaikan mengenai topik ini. Seperti itu. Nah, jadi gambarannya untuk speaker credibility theory adalah pentingnya kita untuk mengenalkan diri kita terlebih dahulu. Bapak, ibu, guru, pendamping, dan gen kehajar. Seperti itu. Nah, yang enggak kalah penting adalah di sini ketika kita menyampaikan informasi, ketika kita menyampaikan materi, silakan disertakan referensi dan data pendukung. Karena ujung-ujungnya ini untuk menjaga kredibilitas dari seorang pembicara tersebut. Yang selanjutnya adalah effect permissive and resensit theory. Sederhananya, Bapak, ibu, guru, pendamping, dan gen kehajar, nantinya ketika kita menyampaikan segala sesuatu, katakanlah 60 menit waktu kita untuk mempresentasikan atau menyampaikan suatu informasi dan pengetahuan. Atau ketika kita nanti mendapatkan waktu 10 menit untuk mempresentasikan hasil video pembelajaran yang sudah kita buat. Ternyata yang hanya akan diingat, atau mungkin yang besar potensinya diingat itu hanya di bagian dua. Pertama, pembukaan, dan terakhir yaitu penutup. Dan hal inilah yang menjadi PR untuk kita bagaimana nih caranya di awal. Pertama, 30 detik pertama kita mempresentasikan dan menyampaikan segala sesuatu, itu mampu memikat fokus audiens kita. Dan juga mampu membuat audiens kita tertarik untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Dan di akhir, kita kembali memberikan kesimpulan. Analoginya adalah sebuah jangkar atau mungkin pengait, Bapak-Ibu sekalian, jadi sesudah banyaknya materi yang kita sampaikan, kesimpulan di akhir sebagai penutup dan juga penguat, ini loh yang tadi saya sampaikan dalam jangka waktu 60 menit ke depan. Seperti itu. Dan itu adalah hal yang saya lakukan di awal tadi, saya mention mengenai sebuah pertanyaan, kira-kira permasalahannya seperti apa, sehingga rasanya penting untuk kita sama-sama membahas mengenai strategi effective communication. Dan nanti di akhir, tentu saya akan memberikan penutup atau mungkin kesimpulan lagi, karena banyaknya waktu yang kita lewati tentu saja logikanya, tentu kita tidak akan mengingat secara keseluruhan. Jadi di awal dan di akhir, itu adalah poin penting kita juga untuk bisa memikat fokus audiens. Yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting menengenai rhetorical communication. Ada tiga diksi di sini, atos, patos, dan juga logos. Atos mengenai kepercayaan, atos mengenai emosi, dan juga logos mengenai logika. Bapak, ibu, guru, pendamping, dan genki hajar, sederhananya, effective communication adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, di poin bagaimana yang ingin kita sampaikan ini adalah penting untuk kita memainkan mimik wajah, intonasi suara, ekspresi, gerakan tangan, bahasa tubuh, dan lain sebagainya untuk bisa menjaga fokus orang-orang yang nantinya akan mendengarkan kita. Seperti itu. Dan hal ini menjadi sangat amat penting untuk bisa kita sama-sama memiliki. Secara logika, kira-kira kita menyampaikan informasi apakah berdasarkan logika atau tidak. Apakah hanya angan-angan belaka dan lain sebagainya. Kemudian juga mengenai kepercayaan. Apakah yang kita sampaikan memang fakta? Ataukah hanya sekedar baru asumsi belaka? Dan juga mengenai emosi. Kalau seandainya kita bisa mencampuri dan juga melihat bagaimana nih keadaan lingkungan sekitar kita, apakah sedang, situasinya sedang ceria, dan kita juga bisa masuk untuk menyampaikan segala suatu hal yang ceria atau penyampaian materi kita tentang segala suatu hal sejarah yang katakanlah sedih, dan lain sebagainya. Tentu kita harus bisa mengatur mimik wajah dan juga ekspresi wajah kita menyesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan dan juga situasi seperti apa yang sedang kita hadapi. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah audience engagement theory. Ujung-ujungnya Bapak-Ibu sekalian, strategi effective communication adalah tentang bagaimana pertama, orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu mudah memahami, dan yang kedua, mereka itu menikmati apa yang kita sampaikan. Dan poin yang kedua adalah kita. Sebagai orang yang menyampaikan segala sesuatu, itu kita menikmati penyampaian kita, kita tenang, dan kita bahagia menyampaikan hal tersebut. Dan hal inilah yang dikatakan oleh audience engagement theory. Semakin kita bisa menjalin interaksi dengan audience kita, dengan pendengar kita, dengan murid-murid kita, atau bahkan dengan siswa-siswi kita, serta nantinya ketika mempresentasikan di hadapan tim penilai, bagaimana kita bisa menjalin interaksi yang aktif dengan mereka. Seperti itu. Caranya seperti apa? Sederhana. Dengan kita menjalin kontak mata, dengan kita tersenyum, dengan kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan dan juga menggambarkan bahwasannya ini bukan hanya tentang saya yang berbicara, tapi juga tentang kalian yang mendengarkan. Balik lagi ke poin empati. Karena itu adalah kunci untuk kita memiliki kemampuan efektif komunikasi. Seperti itu. Nah, itu dia untuk empat teori dasar strategi efektif komunikasi. Dan, selanjutnya sebelumnya juga saya sudah jelaskan mengenai delapan konsep dasar. Dan, kita akan langsung masuk nih, Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan Gen Ki Hajar, mengenai tips and trik ketika kita ingin menyampaikan proses pembuatan karya stand dalam dokumentasi video secara efektif. Nah, yang pertama adalah, tentu saja karena ujung-ujungnya nanti kita akan diarahkan untuk bisa menghasilkan sebuah karya stand, itu rencanakan terlebih dahulu konten yang jelas. Setelah kita tadi mendapatkan arahan dan juga pelatihan serta gambaran dari dua narasumber sebelumnya, selanjutnya kita akan memvisualisasikan nih. Kita akan mengemas apa yang sudah kita cari tersebut dalam bentuk konten digital. Atau mungkin dalam hal ini video. Nah, tentu saja kita harus bisa merancanakan dengan baik apa-apa saja yang akan kita sampaikan nantinya, poin penting mana saja yang bisa kita garis bawahi, cook seperti apa yang bisa kita taruh di depan untuk bisa menarik dan juga memikir fokus tim penilai nantinya akan menilai karya stand kita. Seperti itu. Jadi, rencanakan dengan mata mengenai strategi konten yang nanti akan kita buat. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah, pilih penggunaan narasi yang tepat. Kembali lagi, di bagian penggunaan diksi, ujung-ujungnya adalah ini bukan tentang kita yang memahami. Tapi membuat orang lain yang mendengarkan juga turut paham. Jadi, penggunaan atau pilihlah sebuah narasi yang tepat itu berdasarkan dengan kepemahaman dan juga pengertian dari audiens kita. Rasanya akan sangat amat disayangkan ketika kita menggunakan diksi-diksi yang tinggi, yang katakanlah luar biasa, tapi tidak dipahami oleh audiens kita. Tidak memberikan penjelasan yang detail kepada orang yang nanti akan menikmati karya kita. Boleh sekiranya ingin ditampilkan diksi ilmiah atau diksi yang tinggi, tapi disertakan juga penjelasannya itu apa. Jadi, kata kuncinya adalah di konten ini, setelah membuat rencana konten yang jelas, kita harus memilih narasi juga yang tepat. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting adalah untuk bisa memvisualisasikan proses materi tidur, video stand. Jadi, ujung-ujungnya, karya stand kita adalah tentang bagaimana kita mampu memvisualisasikan idea yang sudah kita teliti sebelumnya, yang sudah kita riset sebelumnya, ke dalam sebuah gambaran, kata-kata video berdurasi beberapa menit saja. Seperti itu. Nah, pilihlah visualisasi yang memang menarik dan juga sesuai dengan minat audiens mana yang akan kita targetkan. Dalam hal ini, misalkan tim penilai, kalau seandainya bisa nih kita gali, atau mungkin kita coba tanya-tanya, latar belakang, background nanti tim penilai itu seperti apa sih? Kira-kira tertarikan, atau mungkin secara garis umum, masyarakat Indonesia, kira-kira Bapak-Ibu guru pendamping dan genki hajar sekalian, ketika melihat video, suka tampilan visual seperti apa sih? yang memang Bapak-Ibu sekalian sukai dan juga menapi. Atau bahkan bisa untuk brainstorming dengan audiens lainnya. Kira-kira mereka-mereka ini suka atau tidak sih dengan tampilan video seperti ini dan lain sebagainya seperti itu. Dan yang gak kalah penting di poin kedua terakhir adalah demonstrasi secara langsung, dan juga memaksimalkan dan melihat durasi waktu yang disediakan untuk presentasi atau bahkan durasi pembuatan film itu sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya, saya akan lebih bahas, saya akan membahas lebih spesifik mengenai tips and trick menyampaikan hasil karya STEM secara efektif, khususnya dalam hal verbal dan juga visual di hadapan tim penilai seperti itu. Nah, hal ini menjadi sangat amat penting karena di awal tadi kita sudah tahu bahwasannya ternyata verbal ini hanya menyumbangkan 7% dan 93%-nya dipengaruhi oleh non-verbal. Dalam hal ini mungkin erat kaitannya dengan visualisasi, cara penyampaian, intonasi suara, mimik wajah kita, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama tips dari saya adalah persiapkan bahan materi secara matang. Jadi, secara sederhana, tidak ada orang yang lebih mengerti, memahami, atau bahkan mengenal baik apa sih karya atau produk STEM yang nantinya akan Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan Genki Hajar sekalian presentasikan selain kita sendiri. Jadi, pastikan kita betul-betul memahami nanti materi apa yang akan kita sampaikan dan juga presentasikan di hadapan tim penilai. Kenapa? Karena sederhananya, ketika kita menyajikan segala sesuatu dan habir berbagai macam pertanyakan dari segala sisi, itu kita memahami dengan betul. Karena kita memahami dengan baik produk apa atau mungkin karya apa yang nantinya akan kita sampaikan. Jadi, bahasanya kalau ditanya dari segala sisi, kita masih bisa jawab seperti itu. Dan inilah hal yang sangat-sangat penting, karena nanti bisa si tanya-jawab itu biasanya akan sangat-sangat berpengaruh dalam proses penilaian. Seperti itu, Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan Genki Hajar. Selanjutnya adalah tips yang kedua mengenai sampaikan dengan cerita. Kembali lagi, karakteristik masyarakat Indonesia itu sangat amat suka didongengkan. Jadi, sangat amat suka untuk mendengarkan. Karena kita memang dari kecil, Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan Genki Hajar sekalian, kita sudah diarahkan untuk oke, ini ada sejarah, ceritanya seperti ini, dan lain sebagainya. Itulah karakter yang sering saya temui di lapangan ketika mengisi kelas-kelas dan lain sebagainya. Jadi, sampaikan segala sesuatu dengan cerita, menjadi storytelling, menjadi sebuah narasi yang menarik untuk bisa didengarkan. Sebagai pembuka, bisa Bapak, Ibu, sekalian untuk membuat sebuah kisah dan juga narasi yang menarik untuk bisa ujung-ujungnya mendapatkan perhatian dari tim penilai. Dan yang ketiga, tips dari saya adalah praktek presentasi sebelum tampil. Kembali lagi, ujung-ujungnya nanti adalah tentang kesiapan kita. Akan terlihat kira-kira mana yang memang mempersiapkan dengan baik dan mana yang hanya sekedar setengah-setengah saja nih. Tapi saya yakin, Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan Genki Hajar sekalian pasti sudah sangat amat berdedikasi tinggi dan juga mempersiapkan dengan baik atas apa yang nantinya aku sampaikan. Dan tentu saja akan lebih baik untuk kita juga melakukan praktek dan juga latihan sebelum betul-betul mempresentasikannya. Kenapa? Karena untuk bisa mengurangi rasa gugup atau bahkan nervous nih. Biasanya nanti akan ada perasaan deg-degan atau mungkin perasaan, aduh nanti bisa enggak ya, aduh nanti kikup enggak ya, dan lain sebagainya. Ini akan sangat-sangat berpengaruh untuk kita bisa meningkatkan kemampuan efektif komunikasi dan juga kemampuan presentasi di hadapan tim penilai dengan baik. Nah, tips yang keempat dari saya adalah memaksimalkan materi visual. Kenapa? Karena sederhananya tampilan slide atau materi visual itu jauh lebih menarik dan juga memiliki informasi yang relevan, tapi dengan catatan tidak terlalu padat. Karena orang-orang nantinya akan cenderung mengantuk atau bahkan kalau terlalu banyak penjelasan detail di sebuah karya video atau bahkan tulisan-tulisan yang padat banyak gitu ya, itu nanti akan bertanya-tanya, ini saya mendengarkan atau membaca? Nah, hal inilah yang menjadi catatan untuk saya dan juga yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru Pendamping dan Gen K. Hajar sekalian. Ketika menuliskan atau bahkan mempresentasikan tulisan atau hasil karya tersebut, itu tampilkan dengan visualisasi yang menarik dan juga tidak terlalu padat tulisannya. Jadi, gunakan kesempatan untuk bisa menjalin interaksi ketika ada sebuah pertanyaan atau segala suatu hal yang memang itu visual saja, nanti kan akan muncul nih pertanyaan dari audiens atau tim penilai. Ini maksudnya apa ya? Nah, inilah yang menjadi keberhasilan ketarikan sekalian untuk bisa mendapatkan fokus dan ketertarikan dari tim penilai nantinya. Yang selanjutnya, yang nomor lima adalah fokus pada poin utama. Nah, fokus pada poin utama juga menjadi kembali lagi kita mengingat kepada edapuan konsep dasar strategi effective communication. Kenapa? Karena ujung-ujungnya selama kita melakukan presentasi, itu jangan terlalu teknis dan juga jangan terlalu rinci yang betul-betul rinci banget. Karena hal inilah yang nantinya akan menjadi bahan di sesi tanya-jawab. Dan inilah yang menjadi bahan untuk nantinya tim penilai penasaran, kepo. Ini maksudnya apa ya? Eh, ini bagus deh. Tapi kayaknya aku masih belum dapat tentang hal ini. Nah, itu adalah strategi untuk kita bisa meningkatkan dan juga menarik fokus audiens kita. Atau bahkan nanti Bapak-Ibu sekalian juga dapat mengimplementasikan ini di sekolah yang masing-masing seperti itu. Dan tips yang keenam dari saya adalah melakukan interaksi dengan tim penilai. Bapak-Ibu, guru, pendamping, dan juga Genki Hajar sekalian ternyata ujung-ujungnya adalah ketika kita menampilkan segala sesuatu atau bahkan mengikuti sebuah kompetisi, orang yang menilai, tim yang penilai itu sama seperti kita. Sama-sama orang, sama-sama manusia, sama-sama mereka yang memang juga dituntut untuk mendengarkan dan juga melihat apa sih yang disampaikan oleh orang lain. Dan kita tentu saja tahu kalau seandainya kita di posisi tim penilai itu suka nggak sih untuk dipastikan bahwasannya kita menjalin interaksi dengan mereka, kita berikan senyuman kepada mereka, kita memberikan tampilan yang terbaik dan kita memberikan energi positif di hadapan tim penilai tersebut. Kenapa hal ini penting? Karena ujung-ujungnya akan berbalik ke diri kita sendiri. Kalau seandainya tim penilai ini merasa senang dan juga memberikan feedback positif kepada kita, tentu saja hal tersebut akan menenangkan diri kita. Nah, untuk bisa menjalin interaksi dengan tim penilai ini juga salah satu poin dan juga tips penting yang biasa saya juga sering lakukan ketika mengikuti kegiatan yang sama seperti Bapak-Ibu guru pendamping dan Genki Hajar sekalian. Dan tips ketujuh yang akan saya berikan adalah praktikan bahasa tubuh. Nah, mungkin Bapak-Ibu sekalian juga tadi menotis kira-kira dari tadi saya ketika menjelaskan A, B, C, dan D atau bahkan menjelaskan segala suatu hal yang kecil atau besar itu menggunakan gerakan-gerakan tangan. Nah, hal ini sebetulnya bisa membantu dari dua sisi. Pertama, dari sisi saya sendiri, itu biasanya akan lebih menenangkan karena saya tidak perlu untuk diam saja atau bahkan kapu dan juga tertesan sombong karena tidak terbuka dan tidak membuka diri ketika menyampaikan sesuatu. Dan yang kedua, dari sisi audiens atau bahkan pendengar nantinya. Ini mereka akan merasa bahwasannya, oh iya ada gambarannya, ada analoginya. Nah, kalau seandainya yang dekat dengan yang jauh, itu tentu berbeda. Kalau seandainya yang kecil dengan yang besar, itu berbeda dari A ke B. Jadi, gambarannya adalah untuk bisa memberikan gambaran kepada audiens kita dan juga analogi seperti itu. Dan bahasa tubuh itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau seandainya nanti Bapak, Ibu, Guru, Pendamping, dan juga Genki Hajar sekalian ingin mempraktekannya di hadapan atau ketika lagi presentasi offline secara langsung seperti itu. Dan yang terakhir, tips dari saya adalah pertanyaan dan juga tanggapan. Secara sederhana, hal ini jadi penting banget untuk kita memastikan bahwasannya apakah audiens kita, orang-orang yang mendengarkan kita nantinya betul-betul memahami atau tidak. Atau secara sederhana, lebih sebelum jauh ke memahami, apakah menyimak atau tidak. Nah, hal ini bisa kita sampaikan dengan gambaran bagaimana kabar Bapak, Ibu sekalian. Atau bahkan di awal yang saya lakukan, memberikan pertanyaan. Pernah tidak Bapak, Ibu, Guru, Pendamping menemukan case seperti ini, 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 dan ini. Jadi, menunjukkan bahwasannya keterlibatan mereka dalam suatu forum yang mungkin itu adalah forum kita ketika untuk presentasi, tapi kita menunjukkan, oh tidak, ini bukan hanya tentang saya yang berbicara, tapi tentang kalian yang mendengarkan, seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk siapkan diri, untuk menerima pertanyaan dan juga tanggapan dari tim penilai serta dari diri kita sendiri juga boleh untuk menanyakan hal-hal awal sebagai bridging dan juga taktik untuk bisa menarik fokus dan juga ketertarikan audiens kita atau bahkan tim penilai nantinya. Serta siap untuk membuka diri, untuk menerima masukan, gambaran, dan juga feedback serta evaluasi seperti itu. Mungkin itu Bapak, Ibu, Guru Pendamping dan juga Gen Kihacar sekalian untuk materi mengenai strategi efektif komunikasi. For more information, feel free untuk reach out melalui Instagram saya, Creative Nations ya, Budin. Dan saya izin untuk memberikan dan juga merecap kembali kesimpulan apa sih yang sudah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dari awal saya bertanya mengenai sebuah permasalahan yang ini kita harus pecahkan bersama. Dan ternyata cara untuk pemecahan ini yaitu dengan cara strategi efektif komunikasi. Dan ternyata efektif komunikasi itu berbeda dibandingkan dengan public speaking. Public speaking hanya berbicara depan umum. Kita berbicara di hadapan umum. Ada orang yang mendengarkan. Tapi efektif komunikasi tidak hanya sekedar itu. Efektif komunikasi outputnya ada dua. Yang pertama yaitu ketika kita menyampaikan segala sesuatu, itu kita menikmati apa yang kita sampaikan. Kita bahagia dan kita senang. Dan dari sisi audiens itu juga ada outputnya. Yaitu mereka menikmati, mudah memahami, dan juga mau untuk mendengarkan hingga akhir nanti. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya untuk bisa meningkatkan efektif komunikasi. Rahasianya cuma ada dua, Bapak Ibu Guru Pendamping dan Genki Hajar sekalian. Yang pertama yaitu mempersiapkan apa yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua memaksimalkan bagaimana sih cara kita menyampaikan. Itu mungkin untuk rahasianya, selanjutnya juga kita sudah bahas mengenai empat konsep dasar efektif komunikasi dan juga beberapa terkait teori strategi efektif komunikasi dan juga ada tips dan trik yang sudah saya bahas juga di akhir. Ujung-ujungnya Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga Genki Hajar sekalian, strategi efektif komunikasi adalah tentang dua orang. Tentang kita yang menyampaikan dan juga tim penilai atau mungkin audiens yang mendengarkan. Dan untuk menjadi seorang pembicara yang baik, terlebih dahulu kita harus mau menempatkan diri menjadi seorang pendengar yang baik. Kira-kira penyampaian seperti apa sih yang kita ingin dapatkan? Kira-kira feedback seperti apa sih yang ingin kita miliki ketika kita mendengarkan online dan lain sebagainya? Terbuka untuk menerima masukan, terbuka untuk mendapatkan feedback, kritik, dan saran, dan juga ini adalah pembelajaran seumur hidup mengenai efektif komunikasi. Kembali lagi, itu saja penjelasan dari saya. Thank you so much. Kembali ke Mbak Ais. Terima kasih banyak. Oke, thank you Kak Frey untuk materinya yang, waduh ini keren banget ya. Aku sampai benar-benar ke-hook loh dari tadi sama materinya Kak Frey ya. Karena memang tadi Kak Frey sudah menyampaikan untuk seluruh Genki Hajar dan juga Bapak Ibu Guru Pendamping ya tentang bagaimana sih supaya kita tuh berkomunikasi secara efektif. Dan juga tadi Kak Frey sudah menyampaikan berbagai tips and trick ya. Bagaimana menyampaikan proses pembuatan karya STEM yang Genki Hajar buat yang kemudian nantinya didokumentasikan dalam bentuk video yang mana di dalamnya pasti harus mengandung komunikasi yang efektif gitu. Nah, Genki Hajar dan Bapak Ibu Guru Pendamping, nanti kan Genki Hajar nih yang akan presentasi langsung tentang proyeknya ya, baik dalam video maupun di tahap presentasi. Jadi yang ngomong tuh nanti akan Genki Hajar langsung bukan Bapak Ibu Guru Pendamping ya. So, Genki Hajar harus betul-betul memahami apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Frey ya, bahwa komunikasi efektif ini bukan sekedar berbicara di depan umum saja seperti public speaking begitu ya Kak Frey ya. Dan yang paling penting adalah Kak Genki Hajar harus memahami apa sih yang mau disampaikan oleh Genki Hajar dan juga memaksimalkan nih cara penyampaiannya dengan tips and trick yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Frey. Oke Kak Frey, sebelum kita ke closing nih, kita mungkin mau tanya jawab dulu dengan Genki Hajar yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui formulir pertanyaan ya. Boleh ya Kak Frey ya? Oke, kita coba lihat ini ada pertanyaan pertama ya. Ini yang biasanya pasti kalau awal-awal nih dirasain sama semua orang ya, pun aku Kak Frey sendiri mungkin awal-awal kita pasti merasa malu dan nggak percaya diri. Nah ini gimana ya Kak Frey ya untuk ngatasin rasa malu dan rasa tidak percaya diri ketika kita berkomunikasi. Oke, terima kasih banyak untuk recapnya juga Ais dan juga untuk pertanyaannya Genki Hajar atau mungkin nanti yang akan presentasi. Oh menarik banget ya, ternyata luar biasa sekali untuk siswa sekarang ya Kak Ais ya sudah nanti akan mempersiapkan karya dan juga nantinya akan mempresentasikan hasil karya tersebut. Dan ini juga mungkin erat kaitannya dengan nanti ketika kita presentasi biasanya permasalahan yang akan hadir tuh entah nervous, gugup, atau bahkan malu dan tidak percaya diri. Ini pokoknya erat kaitannya dengan anak-anak muda deh. Dan semoga tadi yang sudah saya sampaikan juga, berarti kalau yang nanti akan presentasi adalah teman-teman siswa yang kakak sampaikan. Yang kakak sampaikan, itu nantinya adalah secara sederhana. Tahu gak sih, De? Langsung ya, ini langsung. Tahu gak sih, De? Ternyata buat kepercayaan diri itu bukan tentang kita mencari tahu tips and trik atau bahkan motivasi dari orang lain. Tapi kepercayaan diri itu tentang diri kita sendiri. Jadi, kalau adik-adik saat ini bertanya, nanti kalau seandainya presentasi malu Kak Frey, malu nih Kak Frey, gak berani, atau bahkan gak percaya diri ketika ingin mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat. Itu tentang kita dan diri kita sendiri. Kalau seandainya orang-orang saat ini motivasi di luar sana, itu berbicara tips untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri adalah satu, mempersiapkan dengan baik apa yang pengen disampaikan. Dua, berkenampilan dengan baik atau apa segala macam. Oke, itu bagus. Tapi untukku secara sederhana adalah tentang diri kita sendiri. Kita bertanya ke diri kita sendiri. Kalau ada kesempatan di depan mata, mau diambil atau tidak. Kalau seandainya ada kesempatan untuk kita menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya, mau ditinggalkan atau diambil. Jadi, ujung-ujungnya, kepercayaan diri dan juga rasa malu untuk kita mempresentasikan dalam hal ini effective communication atau menyampaikan segala sesuatu di depan umum adalah tentang kita kecebur dulu. Nah, jadi ketika kita kecebur dulu, kita tahu nih apa saja sih nanti feedback atau mungkin hal yang perlu kita perbaiki. Karena biasanya Kak Ais, kalau seandainya rasa malu itu hadir atau bahkan rasa takut dan juga deg-degan, itu hadir karena kita nggak tahu nanti itu seperti apa sih. Karena hal ini adalah hal baru. Betul, betul. Nah, menjawab hal tersebut adalah kecebur dulu. Dan secara sederhana, nantinya kepercayaan diri itu akan meningkat sendiri. Karena kita udah ada nih pengalamannya. Oh, kita udah nyobain secara langsung. Kayak gitu. Mungkin ini lebih ke improvement ya, pembahasannya cuma udah di sini. Terima kasih. Semoga ngejawab ya, De. Berarti kita harus nyemplung dulu ya, Kak Pre. Biar udah keburu basah, udah keburu dingin, udah tahu dinginnya kayak apa. Jadi, besok-besok bisa nyiapin jaket gitu kali ya. Buat nyemplung juga. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Oke, nah ini bagaimana cara mengkomunikasikan sesuatu informasi namun audiensnya tidak terlihat. Misal mengkomunikasikan informasi dalam sebuah video. Nah, iya ini ya, Kak Freya. Biasanya kalau kita ngomong langsung kan audiensnya udah ada di depan mata. Kita udah lihat kira-kira penerimanya akan seperti apa tuh terlihat dari mimik-mimik mukanya gitu ya. Wajahnya tuh terlihat. Dan mereka sudah ada di sana sehingga kita jadi persiapan gitu ya untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kalau di dalam video, ini kita belum tahu nih tim penilainya seperti apa ya. taste-nya dalam menilai seperti apa. Nah, ini gimana nih Kak Freya caranya untuk mengkomunikasikan informasi itu. Oke, menarik banget. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali. Karena kan kita balik lagi ya. Kalau tadi Kak Freya di awal bilang, kita harus tahu audiens kita ini siapa. Kita harus tahu keadaan sekitar seperti apa. Mimik wajahnya seperti apa. Apakah sedang senang atau happy. Tapi kan kalau lewat video Kak Freya itu kita nggak tahu. Nanti mereka melihatnya sedang dalam keadaan seperti apa dan lain sebagainya. Nah, secara sederhana sebetulnya yang bisa kita lakukan itu cuma satu. Memaksimalkan dengan baik berdasarkan versi kita sendiri ketika ingin membuat karya tersebut. Nah, misalkan kayak Kak Freya ini sekarang. Kak Freya mungkin nggak melihat secara langsung dan juga bertemu atau bertatap muka dengan adik-adik sekalian. Tapi Kak Freya tahu, teman-teman, adik-adik sekalian, Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga Genki Hajar mungkin saat ini sedang menyiapkan catatannya. Dan pasti teman-teman sekalian juga sedang fokus melihat ke layar. Nah, itu adalah modal yang Kak Freya tahu. Dan yang Kak Freya lakukan adalah menjalin interakti dan juga sesekali bertanya. Atau bahkan memberikan mimik wajah atau ekspresi yang ceria untuk menunjukkan bahwasannya walaupun kita nggak ketemu secara langsung, tapi Kak Freya tahu bahwasannya kamu lagi melihat video ini. Kayak gitu. Dan lain sebagainya. Hal ini juga yang bisa adik-adik lakukan dan juga implementasikan dalam video karya nanti. Jadi, pastikan kira-kira nanti suaranya, voice-overnya, kalau andainya menggunakan voice-over, itu clear atau tidak. Kalau menggunakan subtitle atau mungkin tulisan-tulisan di bawahnya itu terlihat atau tidak. Apakah terlalu cepat? Apakah terlalu lambat? Terus juga gambaran video visualisasinya apakah oke, dan lain sebagainya. Itu semuanya harus clear. Dan ujung-ujungnya adalah tentang versi terbaik menurut diri kita masing-masing. Dan tentu saja setelah jadi, jangan lupa tadi ada tips di akhir dari Kak Freya, yaitu meminta umpan balik atau feedback atau evaluasi dari orang lain. Jadi, sebelum kita nanti serahkan kepada tim penilai, kita lihat dulu nih, kalau seandainya dari Bapak Ibu Guru Pendamping, itu ada feedback nggak ya? Ada masukan nggak ya? Dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu. Semoga bisa menjawab. Iya. Terima kasih Kak Freya. Karena memang video itu kan bentuk audiovisual ya. Jadi, yang paling penting adalah audionya jelas, videonya jelas. Nantinya bisa dinikmati oleh tim penilai atau audiens yang melihatnya. Dan kita sebagai yang membawakan materi, juga enjoy untuk memberikan informasinya di dalam bentuk video. Seperti itu ya Kak Freya. Oke, kita lanjut lagi. Genki Hajar dan Bapak Ibu Guru Pendamping ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini masih sama seperti pertanyaan tadi ya. Apakah ada pertanyaan lain? Tadi Kak Frey sudah menanyakan tentang apa saja yang perlu diperhatikan ya. Sudah menyampaikan apa yang perlu diperhatikan. Kalau audiensnya hanya melihat video saja. Oke. Ini ada lagi. Dari keempat teori dasar, strategi, effective communication, manakah teori yang paling bagus atau menonjol nih Kak Frey? Dari keempat tersebut. Pastinya kan saling melengkapi itu pasti ya Kak Frey ya. Tapi kalau boleh pilih nih antara empat itu yang mana yang sebetulnya harus difokuskan. Mungkin kayak gitu Kak Frey. Ini pertanyaannya keren-keren banget ya kalau geng-geng. Luar biasa loh. Kayaknya aku dulu sibuk main enggang. Keren-keren-keren. Oke. Silahkan Kak Frey. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Menarik banget. Karena betul. Berarti kita perlu apresiasi ini guys. Karena berarti pertanyaan ini menyimak dengan baik. Karena tadi emang ada empat keempat yang di dasar yang aku sampaikan mengenai strategi effective communication. Dan biasanya aku selalu memberikan apresiasi. Kepada orang-orang yang menyimak dengan baik atau bahkan setidaknya mau untuk bersuara. Nah. Untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu aku ingin kembali mengajak ke dasar dalam hal public speaking. Public speaking itu bukan hanya sekedar teori. Tapi public speaking tentang praktek. Teman-teman Genki Hajar pasti udah pada gak asing lagi deh dengan hal ini. Betul public speaking itu sebanyak apapun teori yang kita terima yang kita catat yang kita tulis yang kita dengarkan dari orang lain itu semua akan sangat amat disayangkan kalau kita gak langsung mengimplementasikan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini sebetulnya teori dasar strategi effective communication itu ada banyak. Bukan hanya empat itu aja. Cuma kalau ditanyanya mana nih Kak Frey teori yang paling bagus atau yang paling menonjol yang bisa langsung aku implementasikan. Jawabannya adalah public speaking itu bukan hanya sekedar teori tapi tentang praktek. Dan sama halnya kayak effective communication. Effective communication itu bukan hanya tentang teori dasar yang tadi Kak Frey kasih. Tapi tentang bagaimana teman-teman mau mempraktekannya mengimplementasikannya secara langsung. Seperti itu. Nah hal inilah yang menjadi mungkin tapi pasti ini penanya ini tapi Kak Frey dari empat itu mana sih yang paling oke yang bisa langsung aku inikan atau mungkin aku implementasikan. Jawabanku adalah mungkin lebih ke bagian yang audience engagement teori. Kenapa? Karena aku selalu percaya bahwasannya ketika kita mempresentasikan segala sesuatu menjalin interaksi dengan audience itu adalah kunci keberhasilan kita efektif atau tidak komunikasinya. Kalau seandainya audience itu mengalur dan juga ketika kita tersenyum mereka tersenyum juga atau bahkan mereka juga memperhatikan atas apa yang kita sampaikan itu sudah berhasil efektif komunikasinya. Nah mungkin kalau dari empat itu itu sih yang menjadi favorit aku atau bahkan patakan aku nih fokusku. Kira-kira audienceku ngerti gak ya nanti paham gak ya atas apa yang kita sampaikan dan lain sebagainya. Semoga menjawab. Oke. Berarti yang di highlight adalah interaksi dengan audience-nya ya. Kak Frey ya. Audience-nya itu harus terpikat dulu di sama apa sih yang mau kamu sampaikan gitu. ya Genki Hajar ya. Kita masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak Frey sebelum closing statement boleh ya. Ya. Oke kita masih ada satu pertanyaan nih Genki Hajar. Nah ini apakah dalam berkomunikasi ada teknik-teknik tertentu yang bisa digunakan agar bisa mengkomunikasikan informasi dengan efektif. Wah tadi udah sempat tuh dibahas juga sama Kak Frey ya tentang bagaimana harus melibatkan gestur dan lain-lain. Tapi boleh mungkin Kak Frey sedikit kita recap lagi ya untuk teknik-teknik ini nih. Ya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apresiasi menarik banget karena ujung-ujungnya adalah tentang praktek dan untuk bisa mencoba praktek itu follow-up questionnya follow-up questionnya adalah tekniknya apa sih Frey gitu ya. Nah ini menarik banget. Kita akan kembali ke dasar dua rahasia efektif communication. Kalau tadi Genki Hajar ada yang ingat yang pertama yaitu mempersiapkan dengan baik apa sih yang pengen kita sampaikan dan yang kedua memaksimalkan dengan baik bagaimana cara kita menyampaikan. Pegangannya dua rahasia ini. Nah dari sinilah nanti teknik-teknik akan berapa ya turunannya dari sini gitu. Pertama dari apa yang ingin kita sampaikan berarti teknik riset kemampuan kita untuk riset dan juga memahami apa sih yang nanti pengen kita sampaikan kita udah oke belum sih dengan materi yang nanti akan kita presentasikan dan lain sebagainya. Terus juga di bagian bagaimana yang ingin kita sampaikan kalau nanti Genki Hajar akan mempresentasikan video tekniknya berarti kita bisa gak sih untuk editing video yang menarik yang oke yang nanti akan menghasilkan karya yang baik juga yang nanti ketika tim penilai lihat tim penilai suka dan juga mengapresiasi karya tersebut. Tapi kalau seandainya di dalam kehidupan sehari-hari di bagian bagaimana yang ingin kita sampaikan ini adalah tentang gimana kita nge-deliver segala sesuatu dengan gambaran yang mudah dimengerti. Bisa menggunakan gesture tubuh kalau seandainya pengen menjelaskan jarak yang jauh yang jauh yang dekat atau mungkin dari kecil ke besar atau menggambarkan dua istilah dan lain sebagainya. Jadi menggunakan bahasa tubuh. Terus juga yang gak kalah penting yang pengen Kak Frey ingetin adalah mengenai gesture atau mungkin mimik wajah seperti itu. Kira-kira Genki Hajar di rumah sana sekarang ini karakternya seperti apa sih? Apakah ada yang kayak Kak Frey juga yang ketika menyampaikan segala sesuatu itu ceria. Objektifnya adalah untuk bisa nge-deliver positive energy yang Kak Frey berikan kepada audiens juga. Tapi karakter-karakter ini pasti masing-masing setiap dari kita berbeda. Dan itu gak apa-apa karena kita bisa menyesuaikan dan paling penting adalah memaksimalkan karakter tersebut. Kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya tentang dua rahasia apa yang ingin kita sampaikan dan bagaimana cara kita menyampaikan. Kita terima kasih. Selamat menikmati. Oke. Thank you, Kak Frey. apa yang ingin kita sampaikan dan maksimalkan cara penyampaiannya ya. Yang penting apa yang kita sudah sampaikan itu Genki Hajar kalau itu memang kitanya positif ceria lagi seneng untuk menyampaikannya karena kita tahu gitu karena kita enjoy juga dengan apa yang mau kita sampaikan energi positifnya jadi ngalir ke semuanya ke tim penilai juga ke yang lihat video Genki Hajar juga gitu ya dan semoga nanti ujung-ujungnya nilainya juga akan maksimal. Oke. Terima kasih Kak Frey tadi sudah berbagi tentang strategi komunikasi efektif ya yang bisa aku highlight mungkin tadi penting untuk Genki Hajar ini di bagian pembukaan dan penutupan itu harus jelas gitu ya karena di pembukaan Genki Hajar itu harus memikat fokus audiensnya gitu ya dan di penutupan videonya nanti itu harus ada penguatan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Genki Hajar. Kalau audiensnya paham Genki Hajar audiensnya menikmati yang penting juga Genki Hajar sendiri harus menikmati apa yang disampaikan karena sekali lagi Genki Hajar ya tidak ada orang yang lebih paham tentang karya kita sendiri selain kita sendiri si pemilik karya maka kuasai proyeknya kuasai apa yang mau kita sampaikan dan semoga nanti apa yang disampaikan di dalam video Genki Hajar betul-betul terlihat keseriusan yang maksimal gitu ya supaya nilainya nanti juga maksimal. Terima kasih Kak Frey mungkin sebelum kita mengakhiri sesi daging kita ini ya Kak Frey ya boleh silahkan untuk closing statementnya Kak Frey. Oke baik singkat saja untuk closing statementnya terima kasih adik-adik Bapak Ibu Guru Pendamping dan juga Genki Hajar di seluruh Indonesia berbicara mengenai strategi effective communication kita bukan hanya bicara mengenai teori itu juga tentang praktek dan ujung-ujungnya tentang bagaimana keseriusan kita untuk mendalami dan juga menyelesaikan apa yang sudah kita mulai dan ke closing statementnya sederhana belajar kapanpun dimanapun dan beri siapapun learning and progress 1% everyday kapanpun teman-teman ngerasa butuh untuk mempelajari atau mungkin mendapatkan ilmu baru gak ada salahnya untuk kita reach out kepada siapapun yang sekiranya memang bisa untuk memberikan wawasan baru tersebut untuk kita that's all from me Frey learning and progress 1% everyday belajar kapanpun dimanapun dan dari siapapun kembali ke akhir oke thank you kak Frey keren banget ya belajarlah dan terus belajar kira-kira seperti itu ya thank you so much kak Frey sudah berbagi di sesi siang hari ini dengan Ginki Hajar dan seluruh Bapak Ibu Guru Pendamping semoga kita bersinergi lagi nanti ada kesempatannya lagi ya untuk bertemu kembali dan berbagi informasi-informasi lainnya yang bisa dinikmati dan juga dimanfaatkan oleh Ginki Hajar dan Bapak Ibu Guru Pendamping so thank you so much kak Frey semoga kita bisa ketemu lain kali ya terima kasih kak Frey selamat menikmati selamat menikmati